Sebuah aksi penyerangan dilakukan kepada para pekerja PT Gloria Papua Permai yang sedang membangun puskesmas Omukia di kampung Eromaga, distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 19 Oktober. Peristiwa itu mengakibatkan seorang pekerja bernama Suprianus Otong meninggal dunia akibat terkena anak panah. Sementara tiga orang rekannya, Elifas, Martinus, dan Erwin mengalami luka berat sehingga harus mendapat penanganan intensif di RSUD Timika. Peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur ketika 23 orang pekerja sedang beristirahat di tenda. Saat tiba-tiba sembilan orang dari arah jembatan Eromaga menyerang dengan menggunakan senjata tajam, panah, dan senjata api. Kepala Satuan Tugas Humas Damai Kartens, Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno di Jayapura, Papua pada 20 Oktober mengatakan aparat gabungan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Saat melakukan penyisiran, satu korban meninggal dunia dan para pekerja lain yang bersembunyi di semak-semak. Untuk korban meninggal dunia nanti akan dilakukan identifikasi sedangkan korban luka-luka akan kami rawat di RSUD Timika dan selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Bayu menduga para pelaku adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dipimpin Jeki Murib. Aparat gabungan kini tengah mengejar mereka dan meningkatkan patroli keamanan. Tim kantor berita antara mewartakan.